Rina baru saja pindah ke rumah barunya di pinggiran kota, rumah itu tua, penuh dengan perabotan antik yang terkesan bawah, namun sedikit menyeramkan. Salah satu yang paling menarik perhatian Rina adalah sebuah cermin besar di ruang tamu. Pecermin itu berbingkai kayu ukir yang indah, namun sudah agak kusam dimakan waktu. Malam pertama di rumah itu, Rina merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan saat dia berjalan melewati ruang tamu untuk mengambil air di dapur. Dia sekilas melihat bayangan hitam di canin, berpikir itu hanya pentulan dirinya yang terdistorsi oleh kegelapan. Rina mengabaikannya dan kembali ke kamarnya. Namun, malam-malam berikutnya, bayangan itu semakin jelas dan semakin sering muncul, bayangan itu berbentuk seperti seorang wanita. Berdiri diam dengan wajah pucat dan mata kosong mengatap langsung ke arah Rina. Rina mulai merasa terol setiap kali melewati ruang tamu. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Rina memutuskan untuk menyelidiki cermin itu lebih dekat. Dengan senter di tangan, dia mendekati cermin dan menyerotkan cahaya ke permukaannya. Saat itulah, dia melihat bayangan itu dengan sangat jelas. Sosok wanita yang sama berdiri di belakangnya di dalam cermin. Rina berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang, dia berlari ke kamar dan mengunci pintu. Namun sosok itu muncul di cermin kamarnya. Semakin dekat setiap kali, dia melihatnya. Rina tak tahan lagi. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk membuang cermin itu. Saat mencoba mengangkat cermin dari dinding, dia menemukan sebuah katatan tua terselit di belakang bingkai. Terhatatan itu mengungkapkan bahwa cermin tersebut adalah milik seorang wanita bernama Ratna yang meninggal secara tragis di rumah itu beberapa dekade laut, Konam. Roh Ratna terperangkap dalam cermin dan tidak bisa keluar. Dengan bulu kuduk berdiri, Rina memutuskan untuk mencari bantuan. Dia menghubungi seorang paranormal yang kemudian melakukan upacara untuk melepaskan Roh Ratna. Selama upacaran, cermin itu bergetar hebat dan akhirnya pecah berkeping-keping melepaskan suara jeritan yang menyayat hati. Setelah upacara selesai, Rina tidak pernah lagi melihat sosok itu di balik cermin. Namun, rasa ngeri tetap menghantuinya. Rina mengingatkannya akan malam-malam teror yang dia alami, rumah itu kini terasa lebih ringan, namun bayangan sosok di balik cermin akan selalu ada dalam ingatannya. Setelah cermin itu pecah, Rina merasa legah hari-hari berikutnya. Rumah itu terasa lebih terang dan tidak ada lagi sosok misterius yang mengganggunya. Namun, perasaan tidak tenang tetap membayanginya. Meski Roh Ratna telah dibebaskan, Rina merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, ketika Rina sedang membersihkan pecahan cermin yang tersisa, dia menemukan sepotong kaca yang lebih besar dari yang lain. Di permukaan kaca itu, dia melihat pantulan sebuah kamar yang tidak dikenalnya. Rina merasa bingung, karena pantulan tersebut tidak sesuai dengan ruangan manapun di rumahnya. Penasaran, Rina memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah rumah itu. Dia mengunjungi perpustakaan kota dan menemukan beberapa artikel lama yang menyebutkan rumah tersebut. Dari artikel-artikel itu, dia mengetahui bahwa rumah itu dulunya adalah milik keluarga Hartono, keluarga kaya yang memiliki banyak rahasia kelam. Salah satu rahasia yang terungkap adalah, hilangnya seorang wanita muda bernama Ratna, yang bekerja sebagai pelayan di rumah tersebut. Ratna hilang tanpa jejak, dan keluarganya percaya dia dibunuh oleh majikannya, karena mengetahui sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Rina kembali ke rumah dengan rasa takut, namun juga semangat untuk menyelesaikan misteri ini. Dia mulai mencari setiap sudut rumah, berharap menemukan petunjuk yang bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Ratna. Pada suatu malam, ketika dia sedang mengisir ruang bawah tanah, dia menemukan pintu kecil tersembunyi di balik rak buku tuan. Pintu itu terkunci, tetapi Rina berhasil menemukannya kunci dari salah satu laci meja antik di ruang tamu. Dengan hati-hati, Rina membuka pintu kecil itu, dan menemukan tangga menuju ruang bawah tanah yang lebih dalam. Di sana, dia menemukan kamar tersembunyi, yang terlihat persis, pererti pantulan, yang dia lihat di pecahan kacar, di sudut ruangan, ada sebuah peti kayu besar yang terkunci. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri, dia membuka peti itu, dan menemukan berbagai barang pribadi milik Ratna, termasuk sebuah buku harian. Dari buku harian itu, Rina mengetahui bahwa Ratna adalah seksi dari kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh majikannya, dan dia dibunuh untuk menutup mulutnya. Setelah menemukan barang-barang itu, Rina merasa roh Ratna masih berada di sekitarnya, mengawasi setiap langkahnya. Dia memutuskan untuk memberikan barang-barang itu kepada pihak berwenang. Berharap keadilan bisa ditegatkan, meski terlambat. Namun, malam berikutnya, mimpi buruk kembali menghantui Rina. Dalam mimpinya, Ratna mendatangi Rina, dan berterima kasih telah menemukan kebenaran. Tetapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapan Ratna, seolah ada rahasia lain yang belum terungkap. Rina terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Dia harus menggali lebih dalam untuk menemukan semua rahasia kelam rumah itu, dan memastikan bahwa Ratna bisa benar-benar beristirahat dalam damai dengan tekad baru. Rina bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin dia temukan di rumah tua yang penuh misteri itu. Rina tahu bahwa untuk menyelesaikan tugasnya, dia harus siap menghadapi bahaya yang mungkin lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Setelah menemukan buku harian dan barang-barang pribadi Ratna, dia yakin bahwa masih ada sesuatu yang belum terungkap. Mengikuti petunjuk dari mimpi-mimpinya, Rina mulai menyusun kembali potongan-potongan puzzle yang tersebar. Salah satu petunjuk penting yang tertulis di buku harian Ratna adalah tentang ruang rahasia di balik cermin. Rina merasa kalimat itu merujut pada cermin besar yang telah pecair. Dia memutuskan untuk mengeriksa dinding di belakang cermin lebih detail. Dengan hati-hati, Rina memeriksa dinding yang dulunya menjadi tempat cermin tergantung. Dia menemukan celah kecil yang nyaris tidak terlihat di antara dua papan kayu. Dengan bantuan Oben, Rina berhasil membuka celah tersebut dan menemukan sebuah kunci tua berkarat. Keyakinannya semakin kuat bahwa ada ruang rahasia di balik dinding itu setelah memeriksa seluruh ruangan. Dia menemukan pintu tersembunyi yang dilapisi walpa per tua. Pintu itu terkunci, tetapi kunci berkarat yang dia temukan cocok dengan lubangnya. Dengan sekali putaran, pintu terbuka dengan suara derit yang menakutkan. Di balik pintu, Rina menemukan tangga spiral yang mengarah ke bawah. Dengan senter di tangan, dia turun perlahan. Setiap langkah membuatnya semakin dekat dengan kebenaran yang sudah lama tersembunyi, tangga itu berakhir di sebuah ruangan gelap dan lembab yang terasa sangat dingin. Di tengah ruangan, terdapat sebuah artar dengan lilim-lilim yang sudah meleleh. Di dinding-dindingnya, tergantung potret-potret keluarga Hartuno yang tampak angkut di satu sudut. Rina melihat sebuah kotak kayu kecil yang dipenuhi debun. Ketika dibuka, kotak itu berisi perhiasan, surat-surat cinta, dan foto-foto randa dengan seorang pria muda. Rina yang ternyata adalah anak dari majikan rumah itu. Surat-surat cinta tersebut mengungkapkan bahwa Ratna dan pria muda tersebut memiliki hubungan rahasia yang sangat dalam. Mereka berencana untuk melarikan diri bersama. Tetapi hubungan mereka diketahui oleh kepala keluarga yang marah. Ratna dibunuh untuk menutupi aib keluarga dan mencegah anaknya meninggalkan mereka. Saat Rina membaca surat-surat itu, dia merasakan kehadiran Ratna di ruangan tersebut. Sosok Ratna muncul dengan air mata mengalir di wajahnya. Dengan suara berbisip, dia memohon kepada Rina untuk membawakan surat-surat itu kepada orang yang masih hidup dalam keluarga Hartuno. Agar kebenaran bisa terungkap dan namanya bisa dibersihkan. Rina menganggut dan berjanji akan melakukannya. Keesokan harinya, dia mengunjungi keturunan terakhir keluarga Hartuno yang tinggal di kota terdekat. Pria tua itu terkejut mendengar cerita Rina. Tetapi setelah membaca surat-surat itu, dia akhirnya mengakui kejahatan kakeknya dan setuju untuk membuka kembali kasus hilangnya Ratna. Dengan pengakuan itu, roh Ratna bisa tenang. Malam itu, Rina bermimpi lagi. Dalam mimpinya, Ratna tersenyum dan mengucapkan terima kasih kini. Rina bisa merasakan bahwa rumah tua itu benar-benar bebas dari kehadiran gelap yang menghantuinya. Misteri rumah tua telah terungkap dan Rina merasa lega. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Mengubahnya menjadi tempat yang penuh kenangan indai. Sekaligus menjadi saksi besu dari kisah cinta dan tragedi yang pernah terjadi di dalamnya. Setiap sudut rumah itu kini bercerita tentang keberanian dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Setelah penyerahan surat-surat dan pengakuan dari keturunan keluarga Hartono, kehidupan Rina kembali tenang, rumah tua itu sekarang terasa lebih ramah dan bersahabat. Namun, kedamaian itu hanya berlangsung sementara. Beberapa minggu kemudian, Rina mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara langkah kaki, bisikan halus, dan pintu yang berderit kembali menghantuinya. Dia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi. Namun, suara-suara itu semakin keras dan semakin sering terjadi. Suatu malam, Rina terbangun oleh suara keras dari ruang tamu. Dengan hati-hati, dia berjalan menuruni tangga dan menemukan bahwa perabotan telah berpindah tempat seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengatur ulang ruangan. Di tengah kekacauan itu, dia melihat selambar kertas tua yang tidak dikenalnya. Kertas itu berisi tulisan tangan yang samar, seolah-olah ditulis terburu-buru. Pesannya berbunyi, ada sesuatu yang lebih gelap di rumah ini, kau belum menemukan semuanya, jangan berhenti mencari. Rina merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar roh Ratna. Dia harus mencari tahu lebih dalam. Berbekal tekat dan keberanian, dia memutuskan untuk kembali menyelidiki ruang bawah tanah. Di sana, dia menemukan pintu rahasia lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pintu itu terkunci dengan gembok besar dan tua. Setelah mencari di seluruh rumah, dia menemukan kunci di bawah papan lantai yang longgar di kamar tidur utama. Saat membuka pintu itu, dia terkejut menemukan lorong panjang yang gelap dan berdebu. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan yang dipenuhi buku-buku tua dan peralatan anal yang terlihat seperti alat-alat untuk ritual kuno di tengah ruangan. Terdapat sebuah buku besar dengan sampul kulit yang usan. Buku itu berisi katatan-catatan rahasia keluarga Hartono yang paling kelam. Ternyata, keluarga itu terlibat dalam praktik ilmu hitam untuk menjaga kekayaan dan kekuasaan mereka. Ratna adalah korban dari salah satu ritual tersebut yang gagal dan mengakibatkan kematiannya. Rina merasakan gelombang kengerian. Dia memahami bahwa kehadiran Ratna hanyalah puncak gunung es kekuatan gelap yang lebih besar masih menghantui rumah itu. Dia menyadari bahwa untuk benar-benar membebaskan rumah itu, dia harus menghancurkan sumber kekuatan gelap tersebut. Dengan hati-hati, Rina membaca buku itu dan menemukan instruksi untuk mematahkan kutukan yang melingkupi rumah tersebut. Dia harus melakukan ritual pembersihan dengan bahan-bahan tertentu yang bisa dia temukan di sekitar rumah. Pada malam purnama berikutnya, Rina mempersiapkan semua bahan dan mulai melakukan ritual pembersihan. Ketika dia mulai membaca mantra dari buku itu, ruangan terasa bergetar hebat dan suara-suara aneh semakin keras. Namun, dia terus melanjutkan fokus pada tujuannya untuk membebaskan rumah itu. Saat mantra terakhir diutapkan, ada ledakan cahaya terang yang memenuhi ruangan, Rina terlampar ke belakang. Tingsan karena kekuatan yang dilepaskan ketika dia sadar, ruangan itu kembali tenang dan damai, tidak ada lagi suara-suara aneh atau bayangan menakutkan. Rina merasakan kelegaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil mematahkan kutukan dan membebaskan rumah itu dari kekuatan gelap yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Kini, rumah tua itu benar-benar menjadi tempat yang damai, Rina melanjutkan hidupnya dengan tenang, mengisi rumah itu dengan kebahagiaan dan kenangan indah. Di setiap sudut rumah itu sekarang bercerita tentang keberanian dan keteguhan hati seorang wanita yang berhasil mengungkap kebenaran dan mengusir kegelapan. Setelah berhasil mematahkan kutukan dan membersihkan rumah dari kekuatan gelap, Rina merasa lega. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, dia mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Dengan hati-hati, dia membuka pintu dan menemukan seorang wanita tua berdiri di sana. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nenek Surti, seorang petangga lama yang pernah tinggal di dekat rumah tersebut. Nenek Surti menceritakan bahwa dia mengetahui sejarah gelap keluarga Hartono dan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang belum Rina temukan. Kamu telah melakukan banyak hal baik, nak, kata Nenek Surti dengan suara gemetar. Tapi ada satu rahasia lagi yang harus kamu ungkap untuk benar-benar membebaskan rumah ini. Rina merasa ragu tetapi juga penasaran. Nenek Surti kemudian mengajak Rina ke bagian rumah yang belum pernah dia periksa dengan teliti loteng. Mereka menaiki tangga yang berdarit dan Rina merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Loteng itu penuh dengan debu dan barang-barang tua yang sudah lama terlupakan. Di sudut loteng, mereka menemukan sebuah peti besar yang perkunci. Nenek Surti memberikan kunci yang sudah lama dia simpan, meyakimi bahwa suatu hari seseorang seperti Rina akan datang untuk menyelesaikan semua ini. Dengan hati-hati, Rina membuka peti tersebut dan menemukan buku harian tua lainnya. Namun kali ini, milik seorang anggota keluarga Hartono yang lebih tua. Buku harian itu menceritakan tentang rahasia keluarga yang paling kelam. Keluarga Hartono bukan hanya terlibat dalam ilmu hitam, tetapi juga memiliki sebuah benda kutukan yang sangat kuat sebuah cermin lain yang tersembunyi di bawah tanah rumah itu. Cermin ini adalah sumber kekuatan gelap yang sebenarnya dan kutukannya hanya bisa dihentikan dengan menghancurkannya. Rina merasa gemetar saat membaca halaman-halaman terakhir buku harian itu. Dia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Dengan bantuan nenek Surti, mereka kembali ke ruang bawah tanah dan mencari cermin yang disebutkan dalam buku harian tersebut. Setelah beberapa jam mencari, mereka mengemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik rak buku yang berat. Di balik pintu itu, ada sebuah ruangan kecil dengan cermin antik yang terbuat dari kaca hitam pekat. Cermin itu memancarkan aura gelap dan menakutkan. Rina dan nenek Surti memutuskan untuk menghancurkan cermin tersebut. Mereka membawa palu dan memukul cermin itu dengan kekuatan penur. Dengan setiap pukulan, cermin itu mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Akhirnya, cermin itu pecah berkeping-keping, dan cahaya terang yang sama seperti sebelumnya memenuhi ruangan. Saat cermin itu hancur, Rina merasakan beban berat terangkat dari rumah. Suasana berubah menjadi tenang dan damai, lebih dari sebelumnya. Nenek Surti tersenyum dengan lega dan berkata, kini rumah ini benar-benar bebas. Setelah kejadian itu, Rina dan nenek Surti membersihkan sisa-sisa cermin dan memastikan tidak ada lagi yang tertinggal. Mereka mengadakan upacara kecin untuk menghormati roh-roh yang terperangkap dan berdol agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Rina akhirnya bisa merasakan kedamaian sejati di rumah itu. Dia berterima kasih kepada nenek Surti atas bantuannya dan bersumpah untuk menjaga rumah tersebut dengan baik. Rumah itu kini menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta, tanpa bayangan kelam yang mengintai. Kisah kelam keluarga Hartono berakhir di tangan seorang wanita pemberani yang tidak takut menghadapi kegelapan. Rina melanjutkan hidupnya dengan tenang, menikmati setiap hari di rumah yang kini menjadi saksi bisu dari keberanian dan keteguhan hatinya rumah itu. Bayang dulunya penuh dengan rahasia gelap, kini menjadi tempat yang penuh dengan cahaya dan kebahagiaan setelah menghancurkan cermin kutukan dan benar-benar membebaskan rumah dari bayangan gelap masa lalu. Rina merasa bahwa hidupnya telah berubah. Rumah yang dulu terasa suram kini dipenuhi cahaya dan kebahagiaan. Namun, kedamaian itu kembali terganggu ketika Rina menerima surat tanpa nama yang diselipkan di bawah pintu. Surat itu berisi pesan singkat, belum selesai, datang ke taman tua di belakang rumah tengah malam. Pesan itu membuat Rina merasakan ketakutan lama kembali merayap. Meski ragu, dia tahu bahwa mengabaikan pesan itu bisa berarti ada ancaman yang lebih besar. Tepat tengah malam, Rina dengan hati-hati melangkah ke taman tua yang terletak di belakang rumah. Taman itu penuh dengan tanaman liar dan pohon-pohon tua yang hampir menutupi langit malam. Di tengah taman, dia menemukan sebuah bangku batu yang terlihat kuno dan terabaikan di sana. Menunggu sosok yang tidak dia kenal seorang pria tua dengan wajar, yang penuh keriput dan tatapan yang dalam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Arman, penjaga rahasia keluarga Hartono yang terakhir. Aku tahu apa yang telah kau lakukan, dan aku datang untuk memberitahumu, bahwa meski cermin kutukan telah hancur, ada satu rahasia lagi yang perlu diungkap. Kata Pak Arman dengan suara serak, ada sebuah makan tersembunyi di bawah pohon beriling besar di sudut taman ini. Di sanalah letak akar dari kutukan keluarga Hartono. Rina terteguri, dia tidak pernah menduga bahwa masih ada rahasia lain yang tersembunyi. Bersama Pak Arman, mereka berjalan ke pohon beriling besar yang berdiri megah di sudut taman. Pak Arman membawa sebuah sekop, dan mulai menggali di bawah pohon itu, tidak butuh waktu lama sebelum sekopnya berbenturan dengan sesuatu yang keras. Mereka menggali lebih dalam, dan menemukan sebuah peti besi tua. Pak Arman membuka peti itu dengan kunci yang dia bawa di dalamnya. Mereka mengemukan tulang belulang seorang wanita yang diikat dengan rantai basi. Pak Arman menjelaskan bahwa wanita itu adalah nanek moyang keluarga Hartono yang pertama kali mengadakan perjanjian gelap untuk kekayaan dan kekuasaan keluarganya. Nanek moyang keluarga Hartono mengorbankan seorang wanita yang sangat berharga baginya untuk memastikan keluarganya akan selalu berkuasa, kutukan itu akan terus berlanjut sampai ada yang menemukan dan memberikan kebebasan pada roh yang terperangkap ini, jelas Pak Arman. Rina merasakan hawa dingin menyelimutinya saat dia menyadari betapa dalam dan kelamnya rahasia keluarga Hartono. Dengan bantuan Pak Arman, mereka mengadakan upacara pemakama yang layak untuk tulang belulang tersebut, membacakan doa-dol, dan meminta maaf atas dosa-dosa masa lalu. Saat upacara selesai, langit yang tadinya mendung kini terbuka, membiarkan sinar bulan menerangi taman dengan lembut. Rina merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa roh wanita itu akhirnya bebas dan kutukan keluarga Hartono benar-benar berakhir. Pak Arman tersenyum dengan legat, kau telah melakukan yang terbaik. Rina, kini kau bisa hidup dengan tenang rumah ini akhirnya bisa menjadi tempat yang penuh kebahagiaan. tanpa bayangan masa lalu yang mengintai. Rina mengucapkan terima kasih kepada Pak Arman sebelum dia pergi. Hari-hari berikutnya, Rina merasakan ketenangan sejati di rumahnya. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bayangan menakutkan. Taman tua di belakang rumah kini menjadi tempat yang indah, tempat dia sering duduk, dan menikmati keindahan alam. Kisah rumah tua itu berakhir dengan kedamaian yang sejati. Rina melanjutkan hidupnya dengan hati yang ringan, benuh dengan kebahagiaan dan cinta. Rumah itu kini menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang dan keberanian Rina dalam menghadapi kegelapan dan mengungkap kebenaran dengan semua rahasia kelam keluarga Hartono yang telah diungkap dan kutukan yang berhasil dipatahkan. Rina merasa rumah tua itu kini menjadi tempat yang benar-benar damai, hari-hari berlalu dengan tenang, dan dia mulai merasa nyaman di rumah tersebut, bahkan mulai mengadakan acara kecil bersama teman-temannya di sana. Namun, suatu malam ketika Rina sedang merapikan lotang, dia menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik papan lantai kotak itu terbuat dari kayu hitam dan dihiasi dengan kukiran rumit yang tampak sangat tua ketika dia membukanya. Ia menemukan sebuah liontin perak yang tampak kuno dan berkilau meski sudah bertahun-tahun tersimpan. Di dalam liontin itu, ada sebuah potret kecil seorang wanita yang tidak dikenalnya. Pesannya singkat namun membingungkan. Untuk yang tersayang, jaga liontin ini dengan baik. Ia adalah kunci terakhir. Rina merasa kebingungan. Apalagi yang bisa tersembunyi di balik semua ini? Meski merasa lelah dengan misteri-misteri yang terus muncul Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang liontin itu. Dia menghubungi nenek surti. Berharap wanita tua itu bisa memberikan petunjuk. Nenek surti terkejut melihat liontin itu. Ini adalah milik nenek moyang keluarga Hartono yang pertama. Katanya liontin ini dipercaya memiliki kekuatan untuk melindungi pemiliknya dari kutukan. Tetapi juga bisa membuka jalan ke rahasia terbesar keluarga. Dengan bantuan nenek surti, Rina memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka kembali ke ruang bawah tanah. Tempat segala misteri sebelumnya terungkap. Di salah satu sudut yang sebelumnya tampak tak berarti, mereka mengembukkan sebuah ukiran di dinding yang sama dengan ukiran pada liontin. Ketika Rina mendekatkan liontin itu ke ukiran, sebuah mekanisme rahasia terbuka menampilkan pintu kecil yang tersembunyi di dalam dinding. Di balik pintu itu, terdapat sebuah ruang kecil dengan satu peti kayu. Dengan hati-hati, mereka membuka peti itu dan menemukan sebuah jurnal tua yang ditulis oleh nenek moyang keluarga Hartono. Jurnal itu mengungkapkan kebenaran yang lebih mengerikan. Keluarga Hartono ternyata tidak hanya melakukan perjanjian gelap untuk kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga terlibat dalam praktik mengerikan yang melibatkan pengorbanan manusia untuk menjaga kekuatan mereka. Liontin itu adalah satu-satunya benda yang bisa menghentikan ritual-ritual gelap dan memberikan kedamaian pada roh-roh yang terperangkap. Rina dan nenek Surti mengerti bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan semua ini sekali dan untuk selamanya. Mereka memutuskan untuk mengadakan ritual pembersihan besar menggunakan Liontin sebagai pusatnya. Dengan bantuan beberapa teman dan orang-orang dari desa, mereka mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Pada malam bulan Purnama berikutnya, mereka berkumpul di taman belakang di bawah pohon beringin besar dengan hati-hati. Mereka mengikuti instruksi dari jurnal dan memulai ritual pembersihan. Saat Rina mengangkat Liontin dan mengucapkan mantra terakhir, langit mendung tiba-tiba terbuka. Liran cahaya bulan menerangi seluruh taman. Suara jeritan mengerikan terdengar saat roh-roh yang terperangkap dilepaskan. Namun, dengan Liontin yang berkilauan, kekuatan gelap itu mulai memudar dan akhirnya lenyap. Pohon beringin besar yang tadinya tampak menyeramkan kini terlihat lebih hidup dan damai. Ketika ritual selesai, Rina merasakan beban berat terangkat dari rumah dan dirinya, dia tahu bahwa semua kekuatan gelap dan kutukan keluarga Hartono akhirnya lenyap untuk selamanya. Rumah itu kini benar-benar bebas dan menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan cinta. Hari-hari berikutnya, Rina melanjutkan hidupnya dengan bahagia di rumah yang kini penuh dengan cahaya. Dia sering merenum di taman belakang, merasakan kedamaian yang baru ditemuka. Kisah keluarga Hartono yang penuh dengan kegelapan telah berakhir, digantikan oleh cerita tentang keberanian, neketekunan, dan kemenangan atas kejahatan. Rina merasa puas dan bersyukur telah menjadi bagian dari cerita ini, memastikan bahwa rumah tua itu menjadi tempat yang aman dan bahagia untuk generasi berikutnya dan Liontin Perak yang penuh misteri itu kini menjadi simbol keberanian dan kekuatan. Mengingatkan Rina akan semua yang telah dia lalui dan capai. Dengan segala misteri yang telah terungkap dan kekuatan gelap yang berhasil dihapuskan, kehidupan Rina di rumah tua itu akhirnya berjalan dengan tenang. Rumah itu kini menjadi tempat yang penuh dengan keceriaan dan Rina bahkan mulai membuka rumahnya untuk kegiatan komunitas setempat, mengadakan acara seni dan budaya yang menyatukan warga sekitar. Namun, suatu malam, ketika Rina sedang merapikan barang-barang lama di Lothen, dia menemukan sebuah buku tua yang tersembunyi di balik lemari. Buku itu berisi catatan harian seorang anak kecil yang tampaknya adalah keturunan terakhir dari keluarga Hartono yang tinggal di rumah tersebut sebelum keluarga itu meninggalkan rumah. Catatan itu menisahkan pengalaman sehari-hari anak itu. Namun ada satu entry yang menarik perhatian Rina. Di sana tertulis, ayah bilang jangan pernah masuk ke ruang bawah tanah saat malam hari. Ada sesuatu di sana yang tidak boleh dilihat. Rina merasa penasaran dan sedikit khawatir. Meskipun semua rahasia dan kutukan telah dihapuskan, dia merasa perlu untuk memeriksa kembali ruang bawah tanah untuk memastikan semuanya benar-benar aman. Malam itu, dengan senter di tangan, Rina turun ke ruang bawah tanah. Dia meneliti setiap sudut, memastikan tidak ada sesuatu yang terlewat. Di salah satu dingin, dia menemukan sebuah celah yang sebelumnya tidak pernah dia perhatikan. Dengan hati-hati, dia memperlebar celah itu dan menemukan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di baliknya. Ruangan itu dipenuhi dengan mainan lama dan perabotan anak-anak, menunjukkan bahwa itu adalah ruang bermain rahasia. Namun, di sudut ruangan, Rina menemukan sebuah boneka yang tampak sangat tui dan musang. Boneka itu memancarkan aura anak yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika dia memegang boneka itu, Rina merasakan kehadiran yang aneh. Suara langkah kaki kecil terdengar dan tiba-tiba, bayangan seorang anak kecil muncul di hadapannya. Anak itu tampak bingung dan ketakutan. Aku tidak bisa pergi. Katanya dengan suara pelan. Aku terperangkap di sini. Rina menyadari bahwa meskipun kutukan besar telah terhapus, ada roh seorang anak kecil yang masih terperangkap di rumah itu. Anak itu adalah keturunan keluarga Hartuno yang terakhir, yang tampaknya telah terlupakan dalam sebuah kekacauan dan rahasia gelap keluarganya. Dengan lembut, Rina berbicara kepada roh anak kecil itu, mencoba menenangkannya. Aku akan membantumu. Janji Rina. Dia tahu bahwa dia harus mencari cara untuk membebaskan roh anak itu agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Rina mencari petunjuk di catatan harian dan buku-buku lama yang dia temukan di rumah. Dia menemukan bahwa anak itu terperangkap karena ketakutan dan kesedihan yang mendalam terjebak dalam bayangan keluarga Hartuno yang kelam. Untuk membebaskannya, Rina harus melakukan upacara pemurnia yang khusus ditujukan untuk roh anak-anak. Dengan bantuan nenek Surti dan beberapa teman dari desa, Rina menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk upacara tersebut. Mereka mengumpulkan bunga-bunga segar, lilin, dan mayan anak-anak untuk menciptakan suasana yang nyaman dan damai bagi roh anak itu. Pada malam yang ditentukan, mereka mengadakan upacara di ruang bermain rahasia. Rina memimpin upacara dengan hati-hati, membaca mantra pemunian, dan menyalakan lilin satu persatu. Mereka menempatkan mainan-mainan di sekitar boneka itu, menciptakan suasana yang penuh cinta dan kehangatan. Saat upacara mencapai puncaknya, Rina merasakan kehadiran roh anak kecil itu semakin kuat. Anak itu muncul kembali, namun kali ini dengan senyum di wajahnya, terima kasih, bisiknya sebelum menghilang dalam cahaya yang lembut. Rina merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang mendalam. Dia tahu bahwa roh anak kecil itu akhirnya bebas dan bisa beristirahat dengan tenang. Rumah itu kini benar-benar menjadi tempat yang damai, bebas dari bayangan masa lalu. Dengan semua rahasia yang terungkap dan roh-roh yang telah dibebaskan, Rina melanjutkan hidupnya dengan tenang. Rumah tua itu kini menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan cinta menjadi tempat di mana semua orang bisa merasa aman dan bahagia. Dan Rina tahu, di setiap sudut rumah itu, Rada cerita tentang perjuangan dan kemenangan melawan kegelapan yang akan selalu dikenang.